106 Bionjirta Smart Energy Selamat malam Smart Eason, back again with Night Night Show Ada Isya sama Arkan disini, nemenin Smart Eason, sampe geng sebuah small man Yeah, so stay tune terus di 106 Bionjirta Smart Energy Papa Mama Larang punyanya jadikan Papa Rock and Roll, hey Itu kenapa jadi Papa Mama pulang lagi Kan liriknya, Papa Mama pulang Papa itu maksudnya, Papa Rock and Roll Tapi bandnya udah agak lama nih Bener, 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 bener Nah kalau band yang baru, gak band yang baru juga sih Sekarang tuh banyak bermunculan musisi-musisi baru yang baik banget cuy Bener, bener, bener Apalagi mau masukin tahun 2021 ya Industri musik tanah air itu emang udah mulai bangkit dari keterpurukan lah gitu Yes, bener banget gara-gara pandemi ya Betul banget Karena waktu 2019 tuh kayak sepi banget nih dunia musik nih Asli, karena emang gak ada acara-acara geeks-geeks juga kan Bener, sepi Istilahnya kayak stasiun televisi, radio aja tuh kayak off juga gitu Asli Musisi-musisi mau nyanyi atau mau dipromote segala macem kan jadi susah gitu Betul Kalau Tapi gue yang gue salut sama musisi-musisi ya Walaupun di tengah pandemi Tetap berkreasi Berkreasi, tetap berkarya gitu Itu sih yang bikin gue salut sama Oke oke Sama musisi-musisi di Indonesia Indonesia ya, di penang air gitu ya Gokil Patut diakui juga ya sejauh ini di tahun 2021 ini masih tampak sama menantangnya sama tahun 2020 yang lalu Iya sih, bener sih Tapi Sebenernya para artis, pendatang baru Yang lain aja, band juga ya Terus bermunculan gitu ya Terus bermunculan juga Bener, 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 bener Itu yang bikin gue salut tuh Iya, walaupun di tengah ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir gitu ya Berakhir, bener But at the end of the day kita harus tetap, apa ya Bersyukur karena Walaupun pandemi ini masih ada gitu ya Masih bisa beraktifitas dengan Walaupun gak seperti biasanya gitu ya Harus dijalankan dengan protokol kesehatan dong tentunya Dengan menggunakan masker Betul Mencuci tangan Apalagi Mencoba jarak Mengurangi mobilisasi Betul Menghindari kerumunan juga Pokoknya ingat-ingat aja deh Smartizen Kalau misalkan Smartizen udah mau happy-happy lagi Geeks-geeks lagi atau konser-ngonser lagi ya Baru musisi-musisi kesayangan Smartizen Jangan lupa ketatin banget deh protokol kesehatan COVID-19-nya Nathalie Waduh, ampe agak kebelimbit ya Serana Gomez Yes, and the sign Yes bener banget And the sign Salah Aku bener banget aja lagi kok Astagfirullah Salahnya juga se-naturally itu gitu ya Terlihat bodoh kok Sedangkan saya emang banyak yang nonton ini ya Bener banget Di stream gitu banyak yang nonton nih Terima kasih ya ampun Nanti kita kasih tau ya Smartizen-nya Barah Udah kayak kalau orang serang bilangnya kalau lagi konser tuh udah jedogan Wuuuuh jedogan Semerawat banget ya Asli gue lewat di komentar-komentarnya juga tadi tuh Jendogan Buset Terima banget ada pegerangan sih kawan Lebih kesakit Lebih kesakit Yuh piring jatuh abis itu ya Kalau aku yang Michelle Ya Alhamdulillah gitu Arsi Widianto Arsi Widianto Arsi Widianto Terima kasih ya Lalu single lagi kayak Arkhan ya Mas Shinto Emang gak cape single mulu Eh sama lagi Haduh Haduh Jadi baper deh ya Ica Haduh Kenapa nih Gak apa-apa Tapi ada juga Namanya musisi terdatang baru Yang gak kalah keren juga Dan dia juga siap untuk mengwarnai industri musik Indonesia bro Eh siapnya nih Divki Halif Wow Kayak aku tuh suka lewat gitu loh di Instagram explore aku gitu Iya Kenapa nih Dia siap Gimana nih Gimana maksudnya kayak Ada apa dengan sosok Divki Halif ini Nah Walaupun emang bisa dibilang Divki Halif ini pendatang baru ya Iya Dia nih Pernah Sempat mengebohkan jagat Youtube Dengan karya duetnya Bersama Real Noah waktu itu Yang berjudul Cinta Dalam Diam Oh Dan itu masih terhitung sejak Januari 2021 Video klipnya tuh Sudah ditonton 2 juta penonton lebih Itu Januari Berarti namanya dulu Terakhir boleh tuh 3,7 juta Gila Apa lebih ya gue lupa Tapi berarti kalau misalkan pas jaman itu di 2,2 jutaan Jaman itu dong Jaman itu Baru tahun lalu Baru tahun lalu Baru tahun lalu Bener 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 Udah rame banget nih fans fansnya Divki Diksi Sabar ya Sabar sabar Eh kenapa udah ngomong sabar sabar Padahal kita belum still ya Belum Tapi udah pada tau dulu Iya bener juga Tapi serius udah pada tau juga dong Pasti Instagram diauntir Tadi stories juga Kalau hari ini 106 diauntir Tak kedatangan Divki Wuuu Yeay Tenang dulu Tenang Tenang Dulu Tapi udah rame banget sih Coba kita absen Jadi kalau kita pulang gimana ya Waduh Tapi gak ada gitu Abis itu langsung aja nih Gak bisa pulang dari studio Ya kan Udah rame banget Bener banget kata Artkan Mungkin kita absen dulu Kalau kita sapa-sapa dulu Boleh 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 Divki Diksi yang udah hadir Ada dari mana aja nih Divki Diksi Bokur Hadir Bogor Cina Bogor Hujan gak hari ini cuy Biasa kota hujan ya Oh iya kota hujan cuy Iya Ada dari mana lagi nih Tetangganya mungkinnya ini agak pesanan Masih di dalam satu provinsi Karawang Karawang di Goyang 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 Karawang Goyang gak tuh Desok juga Aselole hadir Kota Patriot bro Tapi Iya gak sih Depok ya Iya kota Patriot Depok ya Iya bener Udah Aselole Udah siap banget kali ini Aduh udah banyak banget deh Pokoknya pengen denger banget Riffki Cepetan dong Gitu kan Sabar Bekasih hadir Bekasih hadir Jauh-jauh udah berkasih Gak jauh-jauh Jauh-jauh sih nonton juga di Youtube Gak apa-apa deh Yang teknologi Sekarang lalu bisa nonton radio Bukan denger radio lagi ya kan Buat Smartizen dan Divki Diksi Yang udah gak sabar Nungguin Divki-nya nih ya Hadir di depan Kamu-kamu semua Sabar ya Bentar lagi bakalan kita hadirkan Kamu di komen-komen live streaming Jangan Jedogan ya Jedogan tuh ape gitu ya Jedogan Kemana ngarti Si ngarti Jangan Bentrok gitu ya Sabar Sabar Tantai Jangan nakal Kalau nakal-nakal ini ditemenin satu musik dari Gigi Kita yang diem Dari Divki Halif featuring Ariel Noah Waduh Udah kan udah denger lagunya aja udah ya Udah ya Udah ya Gak jadi kesini Divki Halifnya Gimana dong It's a prank Wow Abis itu kita langsung diserang Gak bisa pulang dari studio R kan Gak bisa pulang dari studio R kan Maaf Gak bercanda Sabar Sabar Ini karena Divki Diksi udah rame banget Rame Tadi dari Bogor sama Depok Bekasi ada Bekasi ada Karawang ada Sekarang kita lihat lagi dari mana Banjaran ada Udah dari mana lagi nih Udah rame banget ya Udah rame cuy Panik nih Sama loh gue juga loh Panik gak Gak biasa nih Gak biasa gini Iya nih Gak bisa gini gue nih Gak bisa nih Gak bisa nih ya Aduh Oke Tenang-tenang Divki Diksi Semuanya Karena Divki nya udah barengan sama kita Yes Sama ICA dan ARKAN Bisa langsung kita sapa aja nih Smartizen Bener banget Halo Divki Halo 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 semuanya Tenang Bener Bener Kenapa Baru ngomong halo aja tuh kayak udah Sopan banget suaranya Masuk di telinga Aduh Biasanya kalo kata cewe-cewe di Instagram tuh apa Ngomongin tuh batunya Sopan banget suaranya Masuk di telinga Aku gak kuat Gitu Takut Bukan Bikin rahimnya Rahimnya anget gitu ya Aduh 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 Coba tolong Kenapa Apa Kenapa minta tolong jadi apa Sampai dulu kali ya Halo Halo Gimana kabarnya Divki Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat bro Eh Divki lu Ini pertama kali ke Banten apa gimana Udah Dulu udah pernah beberapa kali pernah ke Banten Oh Bantennya selain Tangerang ya Kalo Tangerang maka gitu lah Maksudnya Oh anjar pernah Cilegon udah beberapa kali Termasuk serang juga ada Sering kok Serang sering Kemana Lupa Cuman tapi Dulu kebetulan nyokap gue Waktu kecil suka beberapa kali ikut nyokap Kebetulan nyokap gue kerja di minyak Di perminyakan Oke Dulu sering ikut nyokap survei tempat segala macam gitulah Hmm Namanya nyokap kerja Keling-keling ya Berarti udah Tau serang ya Enggak juga Oh enggak ya Agak Agak ini ya Tapi Mungkin itu udah lama kali lu Teradiksinya kapan tuh kira-kira Terakhir Terakhir Aduh Tahun berapa ya Mungkin kalo ke Bantennya Ke Anjar tuh terakhir 2018 Oh masih baru-baru Kalo ke Anjarnya gitu ya Kalo ke daerah sini Ya Mungkin baru kali ini lagi kali ya Baru ke lagi gitu ya Bener-bener Apa yang lu rasain panas gak sih? Jelas Panas lumayan Percam banget Gue kan orang Jakarta Jadi ya udah Udah biasa lah Udah biasa ya Sama aja lah ya Mirip-mirip ya Cuman untungnya kalo ke Untirta ya Untungnya malem Iya Kalo siang karena biasanya disini tuh Suatnya sering beda bro Apa ini kenapa? Wah Udah daerah lain tuh agak adem dikit ya Sini panas Matahari gak sembilan disebutnya Saking panas ya Saking panas ya Untungnya aja malem disini Bener banget Jadi ronasi alhamdulillah ya By the way kan Kak Difqi juga hari ini kan abis keliling-keliling gitu ya Keliling-keliling Tapi Kegiatan Kak Difqi nih Yang sekarang lagi Baru-baru ini Lagi dijalaniin Apa aja sih? Selain promo Selain promo Benar Ya Karena kan kita memang Gue kebetulan Memang musisi yang lahir di Masa-masa pandemi gitu ya Bisa dibilang Jadi Belum ada off-air Belum ada manggung kesana kesini Paling selain promo Banyak-banyakin konten di Youtube mungkin ya Konten konten di dunia digital lah Sama Oke Ada sedikit persiapan untuk single berikutnya gitu Udah mulai masuk-masuk Keluar masuk Studio lagi nih sekarang Udah mulai lagi ya? Persiapan lagi ya? Persiapan lagi? Wah Patus tadi ada yang Nanya ke Anak ketiga katanya Anak ketiga Oh anak ketiga Tadi tuh Arkan agak bingung Kak Difqi Ini anaknya udah Udah punya anak gitu Makanya tadi Pas off-air Dia nanya-nanya Udah lulus kuliahnya gitu kan Anak ketiga Dia bingung Ternyata Single ketiga Yang lagi digodok Mungkin Memang Maaf kan Saya smart season Memang saya yang bodoh Sebutannya aja smart season Smart gitu Ternyarnya bodoh Kamu aja Sayangnya aja Iya Tapi sebelum kita ngobrolin Anak ketiga Yang emang lagi digodok Dan yang Single kedua Yang baru-baru rilis ini Sebenernya Mungkin Banyak juga yang mau tau nih Perjalanan karir Kak Difqi Ini Ceritanya gimana nih? Cerita singkat Jadi dulu tahun 2015 Pernah ngasih lagu Beberapa sample lagu Udah itu gue sempet nge-band Ada 6 sample lagu Gue kasih ke Bang Bore waktu itu Salah satunya Yang paling menarik perhatiannya Mungkin lagu Cinta Yang Diam Gitu loh Oke Maksudnya Tahun itu Walaupun dia suka Sama lagu gue Cinta Yang Diam Gak langsung aja Dia tiba-tiba Ngajakin gue Untuk duet Atau bikin project bareng Lima tahun kemudian Lima tahun kemudian Lima tahun kemudian Wah Lalu juga ya Lalu baru Auspek dual Akhirnya Ya betul Akhirnya baru terrealisasikan lah Project duet itu Gitu lah Oke Baru abis itu Kemudian Banyak Banyak Anak kedua Lahir gitu ya Yang sekarang ini Baru mau kita obrolin nih Anak kedua ini nih Ya elah anak kedua Anak kedua cuy Ibunya siapa nih? Keren loh Ibunya ini Gitar Gitar Oh iya iya Bener Juga ya Smartyzen Karena hubungannya arat banget kan Sama Divki Bener 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 Gitar Punya Relationship yang sungguh sangat kuat Ghost Gakil But anyway Smartyzen Buat ngobrolin Lebih jauh lagi Terang single kedua Atau anak keduanya Divki Yang baru-baru ini Release ya Bakalan kita obrolin Lebih lanjut Tapi Tahan dulu dong Kayaknya Divki nya juga agak Serap gitu Pengen minum dulu Iya Santai Santai Sabar 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 Bener Iya Jadi Sebelum Menginjak ke obrolan Selanjutnya Ada musik-musik yang mau lewat dulu Yang pertama dia Marjola Favorites Sama musim yang sekarang Emang kayaknya Udah summer gitu Panas banget Arkan Tadi aja Gue lihat sampai 30 Eh Tidak 30 Menit Itu lagi Oke Sorry Mari banget dong Jangan marah-marah sih Wih ya lupa Baru juga lebaran ya Baru berapa minggu Baru seminggu ya Jangan marah-marah dong Maaf-maaf Eh Divki bisa gak tolong di Ini nih Tunggu marah Waduh Oh iya bener banget Saya kok takut loh Jadi Kaget ya Bisa disapa dulu Disini Tapi sekali lagi diingetin Buat smartizen dan divki diksi semuanya Kalau misalkan mau kepo-kepoin divkinya bisa langsung komen aja di question box di Instagram kita dimana Arkan Di Diauntirta Sampai lupa ya Iya Di situ seneng diauntirta Di diauntirta atau bisa juga di live streamnya langsung komen aja ya Karena tau aja kalau misalkan di DM kan tau aja malu-malu ya Kena sonal gitu kan Kalau disini kan ramean kali Iya Enggak ramean aja Gak keliatan juga kayaknya nama aku Gak akan dibaca juga kali ya Tapi tinggal tenang Kita baca terus satu tadi lucu-lucu Eh tapi tadi di off air Kak Divki sempet ngeliat live streaming temen-temen semua Jadi merhatiin nih divki diksi yang mana nih yang pada hadir Wah tau dibacain semua komennya set satu Banyak ya terlihat ya Bener banget Ternyata dari pulau Jawa juga banyak ya Iya Sampai Australia Jauh banget ya Semoga nanti kan lebih internasional ya Amin Amin Tapi pasti itu salah satu cerita-ceritanya dong Iya wah Bener banget Masa di Indonesia aja harus lu keluar bro Eh Div gue ngomong-ngomong gue ngeliat Sempet riset lu dong pasti ya sebelumnya Lu udah jelas dong Gue ngeliat di Instagram lu lu nulis Lu tuh songwriter ya Iya Singer songwriter Iya Gue pernah aja dong lu dapet inspirasi penulisan lagu tuh gimana sih Dapet inspirasi penulisan lagu Memang gue sebetulnya basicnya dari kecil suka nulis Oke Jadi suka nulis dulu sebelum bisa main musik Biasanya Yang gue tulisin itu biasanya gue buat nada Cuman sebatas gue buat di pikiran gue aja Terus apa mulai akhirnya mulai udah bisa mahir main musik bisa dibilang Akhirnya mulailah akhirnya makin Banyak tuh lagu-lagu yang gue buat Kalau masalah inspirasi dari mana Apa ya biasanya gue setiap hari Nulis sih Setiap hari tuh nulis? Setiap hari nulis? Hari ini lagi gak kali ya? Hari ini gak kali ya Iya bro capek banget tuh Jam 10 udah udah berangkat di Jakarta Langsung ke Pandega Nah kecil gue langsung Kukurilingan Jadi ya itu inspirasinya Memang kadang-kadang gue suka bercerita aja gitu Memang secara tulisan bisa dijadikan lirik Kenapa enggak kita buat nadanya gitu Dan gue liat tulisan-tulisannya juga oke-oke loh Betul Di Instagram padahal di juga tulisan-tulisan lu ya di Fit? Iya Bagus banget sih Warah sih Termasuk single terbarunya yang ilusi setelah Apa? Ilusi setelah kok pergi Kan jadi belibet kita Agak deg-degan gitu Gak jalan sih belibet Padahal yang nulisnya loh Yang nulisnya loh belibet loh Nung kalau nyanyi gak pake belibet ya Aduh Itu juga bagus banget loh So aku tuh baca dan dengernya Agak ada beberapa lirik yang menurut aku menggelitik Tapi bagus tapi ngena gitu Tapi tadi katanya Ih lucu Ih lucu Jadi gak gitu loh Ih lucu Lucu Tadi sampe dandan nilu juga loh Hei hei Panik banget gitu Jangan gitu dong Ketauan deh Sebenernya kalau tiap harinya kayak gini Iya ya Nah tapi kan kalau tadi kan overall gitu ya Generally menulis lagu inspirasinya dari mana aja Sampai kapanpun nulis Tapi kalau si Ilusi setelah kau pergi ini Inspirasinya apa nih? Inspirasinya? Inspirasinya Hmm Apakah berdasarkan? Pengalaman pribadi Nah Selarang Divki Selarang Divki ditinggalin Gila loh Gila Haduh Bener-bener deh nih kayaknya Nyesel deh Gitu kan Iya Iya bisa Karena udah duna kesini loh Siaruh Tapi itu kan berdasarkan pengalaman Kak Divki Berarti ada pesan dong pastinya Di dalam lagu tersebut Nah kira-kira pesan apa sih yang mau disampaikan sama Kak Divki? Pesannya buat teman-teman yang mungkin sedang merasakan atau pernah merasakan Dan belum bisa move on Aduh Ya coba lalu untuk sedikit ikhlas Pelan-pelan jangan menyembunyikan kesedihan Benar Jangan menipu diri sendiri Benar Karena menurut gue setelah gue telah ah lagi Rupanya kegalauan itu kesedihan itu ya sebetulnya obat gitu Buat kita Contoh gue mungkin dari kesedihan ini gue bisa buat lagu Iya betul Semuanya pasti ada hikmahnya Eh itu baru gue pengen ngomong itu hikmahnya gitu bro Dari hasil kegalauan itu Lu nulis lirik Eh nulis Tulisan misalnya jadi lirik lagu terus jadi lagu Jadi karya juga Betul Sebuah coach dari Arkan 2021 Enggak sih Gue kenapa ya kalau gue galaunya gak gitu heran gue Ngapain kalau kamu? Oh setanyang hari Iya Aduh hampir keceplosan loh Hampir keceplosan Hampir keceplosan Kayak repot banget kalau keceplosan mending ditahan dulu kali ya Samu banyak gak musik yang mau liat dulu ya SmartEezer Kalo kamu ke kacamata sering meram gitu tuh Eh kaget banget tiba-tiba Satu dua tiga Pakai dulu kacang matanya yuk biar keren Sampai tadi ada Smartizer atau Divki Dixie yang ini Kayaknya Kang Arkan gelap banget gitu ya Bukan gelap Setelah kau sering ditiduran Karena saya sering ditiduran Dia bisa banget Dia bisa banget Sambil ngomong sebenarnya matanya merem Smartizer Dan matanya gak komak Tidak berkoordinasi matanya Jangan dong Jangan Kamu jangan kalah dong sama Divki Dixie Ini yang udah berkoordinasi Untuk stay tune di Diauntirta hari ini Di web streaming karena rame banget Kalau kata itu jedogan ya Jodogan Berasain nih Kalau malam takbiran di Royal Biasanya jedogan tuh Bener Mau lebaran tuh ya kan Takbiran jedogan Ya ampun Karena cafe aja kemarin Gak begitu rame ya Bener Kok jadi ngomong lebaran ini Udah lewat lebarannya Udah dua mingguan ya Betul Mendingan kita main games aja gimana Hah boleh 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 Iya kan Iya boleh 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 Ini Divki Dixie pasti udah Udah nungguin banget ya Pengen main games Iya Kita bisa punya games Ada dong Jadi gamesnya tuh Dor Berungguin ya Iya nungguin ya Gitu ya Games itu fakta atau hoax Gitu Agak dikasih jeng 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 Tapi gak ada kan itu Tapi gak apa Lo pake Ulang ya ulang ya Iya oke Game fakta atau hoax Jeng 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 ini yang nomor pertama ya nomor pertama apa sih gue yang pertama iya fakta atau hoax tunggu tanya dulu udah siap belum nih deh udah siap ya Astagfirullahaladzim siap nih oke siap fakta atau hoax jeng 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 kalau lo sepulpunnya Ariel lo hoax deh fakta 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 oke itu runtutannya gimana tuh runtutannya silah silah silahnya ya udah mamanya Bang Ariel kakaknya sepulpun aku jadi mamah anak-anaknya Kadivki kapan ya eh bentar lagi bisa bentar lagi diserang sama Divi Dixie eh takut nanti di smackdown lo sama Divi Dixie lo takut jangan ya rasanya gimana sih jadi sepulpunnya Ariel enak 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 bentar dulu aku mau klarifikasi dulu nih sama Divi Dixie jangan serang aku tokoh banget aku cuman bercanda gak apa-apa aku cuman bercanda ya aduh selanjutnya ada paca aku iya boleh apa-apa luas dulu deh fakta ketau hoax kalau lagunya Kadivki itu pernah ada yang ditolak sama Bang Buril oh fakta oh fakta juga tuh fakta gimana ceritanya kebetulan gue tuh apa ngasih lagu ke Bang Buril dari gue SMP Wow nih Bang gue udah ngasih lagu nih dan bayangin aja dari SMP sampai sekian lama berapa kali tolak pasti kan itu berapa tahun berarti lo SMP tahun berapa gitu gitu gue tuh SMP tahun 2000 Aduh pokoknya gue SMP tahun 2015 gue lupa tuh 2009 mungkin gue SMP wawah banget ya udah ditolak berkali-kali tetap gigih nah itu smartizen kalaupun ada keinginan kamu yang udah udah ditolak berkali-kali jangan patah semangat gitu tetap harus diperjuangkan Ica 2021 bagus-bagus-bagus ya bagus ya suka nih gua suka-suka-suka-suka udah next lagi nih ada selanjutnya gini ya fakta atau hoax kalau lo suka traveling hoax hoax ya waduh wah gua dari mana sorry banget nih kayak kalau dilihat-lihat Instagramnya ada yang travelingan gitu yang aku ada video yang nggak anti traveling juga sih pernah cuman tapi enggak enggak sampai enggak traveling-traveling banget gitu ya enggak traveler ya aku lihat di Instagram soalnya ada yang sambil main musik ada kayak di puncak oh iya kemarin lagi apa lagi ada syuting segala macam buat konten yaudah kita buat konten aja di situ sekalian iya 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 tadi ngomongin soal musik juga nih dari iya kan nih fakta atau hoax juga lo bisa mainin semua alat musik semua semua Oh hoax dong Oh hoax dong hei siapa sih asyik pertanyaan bener-bener ya waduh tapi kira-kira apa aja sih yang bisa kadif ke mainin gitar piano harmonika paling gitu sih gitar piano harmonika kalau bas bas kan emang enggak enggak apa enggak bisa dipragain dong Arkan event di tiup-tiup pasti ada nada-nadanya yang harus tepat gitu loh jadi jarang juga itu nada-nadanya kayak sama kayak gitar A minor gitu-gitu kayaknya dia mau enggak lu gua orangnya enggak enggak teori banget sih kalau dijelasin susah-susah ya let it flow aja gitu ya Kak nah selanjutnya ada fakta lah apalagi nih fakta nonsapa lagi nih lucu banget nih fakta nonsapa kalau kak difki pernah jalan sama ayam siapa halo sama salah satu pinggir cewek dari bawah ya dari lantai satu ke studio di lantai dua jalan bareng udah ya daripada makin ngaco ngebacain pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget nih terus juga di live streaming Iya dari siapa lagi dari siapa lagi baru pertama ini wah ini ada ada pertanyaan dari kasih tahu enggak bener-bener ini pertanyaannya jomblo-jomblo tapi nggak akan mau malu juga percuma banget jahat banget suka bener Arkan kalau ngomong memang gila-gila ya kali mau malu gitu ya sepada lagi dari jejak dipcay ini kayaknya fans ini ya ok Hai halo mau tanya anak ketiga kan ceria lagu dan dikisinya atau gimana nih dikit bocoran lah belum boleh dibocorin kalau udah pakai pelatis anti bocor wow 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 masih tersimpat rapat pokoknya iya temukan aja pasti bakalan bikin divki diksi happy lah koknya ya kan ya Allah nah di Ica juga udah banyak nih yang masuk nih siapa tuh hmm dari Ednurdiani Maulidah ya katanya udah wah nih kalau divki diksi banyaknya udah ya orang cira orang jombang dong ini eh oh enggak dong jombang sih padang dong ah udah kalau disuruh pilih nih pengen tetap terlahir sebagai seorang divki halif atau mau jadi orang yang berbeda eh divki halif aja deh divki halif aja deh katanya iyalah udah punya dua anak gitu kan dua single gitu udah sampai titik ini bersyukur banget ya papa sih terus juga mungkin apa oke oke lanjut aja coba mungkin ini ada dua lagi lah ya udah gini katanya wah ini sama-sama yang tadi pertanyaannya kenapa udah ada rencana nikah dekat-dekat ini ini atau masih mojo-dekat ya nikah sih bahwa udah rencana santai lah ya tenang-tenang tenang enggak itu aduh jangan-jangan itu pertanyaan yang sekiranya oke nih mana nih ya hmm oh divki kalau disuruh milih model Envy single ketiga mau pilih siapa modelnya waduh mau milih siapa ya misal siapa nih kira-kira idola atau kita tahu cewek ya yang lu cita-citakan penama siapa gitu siapa ya gua enggak terlalu enggak tahu gitu ini juga mungkin Chelsea Islam deh Chelsea kita doain amin 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 sama siang-siang yo amin kan ya siapa tahu gitu ya semua bilang amin di komedi ini ada lagi dari waduh dari tadi dari Yusi nih selalu nanyainya yang gini-gini kadis tipenya kayak gimana tipe apa ya mungkin boleh gitu ya gimana temo yang kira-kira gimana yang penting nyaman aja sih kalau enggak terlalu banyak apa mikirin kriteria betul-betul dengerin divki diksi dan smart izin semua yang penting bikin nyaman nah sama satu lagi nih ya udah katanya kenapa nih baca buku untuk self-healing enggak baca buku butuh feeling ya terkadang kadang karena mungkin karena kadiki juga suka suka nulis jadi suka baca juga ya Oh seri hobi juga baca buku ya Wah lumayan hobi kalau orang suka nulis emang pasti baca juga baca buku favorit apa sih yang baru-baru ini aja kali ya baru-baru akhir ini gua baca nih sekarang lagi fokusnya lagi ke buku sejarah sih sejarah terakhir itu kemarin dulu baru gua baca buku soal sejarah babat tanah jawi uwa babatan hajawi babat tanah jauh babat sejarah tanah jauh tanah jauh kalau buku-buku tentang filosofis-filosofi itu suka nggak sih kurang begitu dalamnya kurang ya kalau dulu kan gua pernah baca buku yang aduh tuh kan gua lupa tiba-tiba filosofi apa nih filosofi kopi ayah masih ingat bukan bukan itu ada lupa lah yaudah lupa lah ya pokoknya tapi obrolan ini benar-benar seru banget dan manis banget sweet banget dan masih bakalan kita lanjutin karena abis ini eh dipikirnya akan live-perfect betul banget makanya stay tune terus jangan digeser frekuensinya Masa Tata 06 diuntirta sayang banget ya cuy ya pengennya sih kita tiap hari lah Divki disini wow siapa yang nggak mau ya kan bener banget sih bener siapa yang nggak mau digitariin tiap hari gitu kan suaranya merdu banget sopan gitu kayak tok tok assalamualaikum gitu kan punta eh bunah ayah gitu kan tapi sayangnya Divki harus pulang tapi ya nggak apa-apa lah ya tapi sebelum Divki pamitan juga Divki mau nyanyi-nyanyi dulu lah bareng sama kita-kita ya bener oke bener banget santai dulu tenang tahan tahan semuanya tahan tahan jangan jedogan kalo kata Ica tahan dulu tahan dulu tahan dulu yakin banget langsung masuk kampusnya Smartizen yang dipilih kesini dimanapun berada tuh jedogan eh Ki thank you banget ya udah di luar kesini thank you banget bukakan thank you banget thank you udah jauh-jauh dari Jakarta mau loh kesini keren juga kita yang tidak seberapa ini ya mau waduh nggak semoga di lain kesempatan masih bisa ketemu lagi ya ya ampun karena seru banget ya hari ini sampe aku diajakin sama Divki Dixie untuk untuk lebih Divki Dixie official gitu lu bikin Divki Dixie serang bro oh boleh boleh belum ada kan gimana nih Divki Dixie kita bikin ya yang serang ya bener belum bro hayu atau mungkin sekalian dibesarin lagi Banten bener wah berangkat aku sih semangat banget nih iya woi buat Smartizen kalau lu pengen dengerin lagunya Divki ya lu bisa dengerin di platform musik digital kayak Spotify Spotify lagi Sporti hey bukan Spotify Spotify maksudnya ada Apple Music juga Betul Ajux, Langit Musik Nice dan Rezo bener di Youtube nya juga jangan lupa ya di Youtube ya Divki ya iya di Youtube channelnya Divki dan juga Musika Studio iya betul sekali terus di dengerin biar naik terus ya viewersnya gitu kan ya boleh deh ini kayaknya Divki Dixie semuanya udah pada gak sabar mau dengerin Divki nya yes live performance single terbarunya yang berjudul apa Harta? yang berjudul Ilusi Setelah Kapri langsung aja nih yey suara pintuku malam ini berbunyi mematakan hati Sampai jumpa dan selamat bali perlihan menelan kau pergi ku cubit pipiku sakit oh ternyata siap aku sedang tak lagi bermimpi ilusi burning mencuci selamat apa sesuatu lupa ternyata ti pueden будет tin Karena nanti, karena nanti, mati kecilku, taunya engkau disini Masih ku tak sungguh lagi Tok-tok bunyi pintu, siapa itu, itu kamu, mau-mauah rindu Katamu sayang, buka pintu, ku kembali, angat balukmu Ilusi menjelakku lagi, ujukan ayahku masih Kau kembali menghuni hati Olehkan hati ini, tak ku beritahu kau sudah pergi Karena nanti, karena nanti, mati kecilku, taunya engkau disini Lima menit setelah kau pergi, angkat hati kaki ini Tapaknya tak di bumi Bayanganmu, kiansemu, jauh lekat Dekat ke hayaku Di alamku kau menyatu Sembunyi kau pari Berita dan hati Aku tak bersedih Bohong dia pergi Sembunyi kau pari Selitakan hati Aku tak sedih Bohong dia pergi Sembunyi kau pari Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih YouTube juga ada ya sekiranya platformnya untuk promosi Divki lah ada disitu lah betul sekali so once again Ichi Arkan dan juga Diauntita mau ngucapin makasih banyak banget thank you banget Ya udah dateng ya sekali lagi mungkin mau ada pesan buat Divki Dixie semuanya buat Divki Dixie dan Smart Design ya semoga temen-temen semua sehat amin 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 apa ya di masa-masa pandemi seperti ini kalau tetap punya kreativitas walaupun segalanya masih serba keterbatasan gitu ya oke gitu aja semoga semua sehat biar secara pandemi ini pulih bisa nonton Divki Dixie eh Divki Dixie kan jadi nonton Divki-nya secara langsung giks bereng ya kan so Smart Design keseruan ini masih akan terus berlanjut sampai jam 10 nanti ya jam 11 ya oh jam 11 ya jam 11 ya oh my god I'm so sorry gimana sih jam selanjutnya lewat loh Icha agak-agak ini ya agak-agak masih masih nggak fokus gitu karena fokusku masih halo suaranya Divki dat yang tadi nyanyi gitu halo paling bisa 잠u yes bener banget want you want me kalau aku sih want you Divki masih ada terus di sini sampai nanti gitu tiap hari itu genit ya gue serem lah tadi liat live streaming di youtube ya rame banget ya keren banget Divki Dixi seluruh Indonesia udah nonton kita hari ini ya tetap dengerin terus karena nanti besok masih hari kamis nanti ada lagi bidang tamu yang keren nih Jumat juga gila bertabur bintang minggu ini ya wow gitu ya di satu sisi seneng di satu sisi gogup ya tadi persiapan wow iya juga agak-agak dikasih tau ya nih disini agak disini di kita aduh-aduh walaupun mereka jadi kita juga pasti mereka akan sesuai hal yang sama kali ya makanya smartizen selalu jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatannya gitu ya biar pandemi ini segera berakhir amin jadi smartizen dan Divki Dixi di rumah semuanya juga bisa bisa ketemu langsung ya iya ya kan aku juga mau lagi dong gitu ya nonton Divki konser gitu kan ya kira-kira kapan ya ada lagi gak ya aduh kalaupun mungkin nanti ada pasti dengan mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker jahat jarak cuci tangan cuci mobil iya jangan dong jadi buka steam kureng 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 apa sih kureng gak apa-apa coba lagi jangan nyerah jadi soalnya ada pesan tersirat sebenernya dari Divki ada apa itu kan katanya kalau katanya dia tuh sebenernya dia udah ngasih lagu dari jaman di SMP ke Bang Bore iya bener-bener tapi ya gitu ditolak-ditolak-ditolak terus sama Bang Bore sampai pada akhirnya sampai pada akhirnya debut ya di awal tahun ini so mungkin kalau aku bisa simpulin ya pesan tersiratnya adalah ketika kamu nih smartizen Divki Dixi terus kita semua punya keinginan sesuatu ingin mencapai sesuatu ya suatu achievement gitu jangan cepat menyerah even udah jatuh berkali-kali even udah ditolak berkali-kali harus tetap gigih harus dibangun juga ya bener jangan udah jatuh melakukan tiduran jangan jangan gini-gini kalau kamu udah jatuh 99 kali itu artinya kamu harus bangkit 100 kali wuh icah 2021 iya lah kalau kamu sudah jatuh 99 kali itu hampir sama dengan asma usna bener sih bener sih bener makanya ketika jatuh jangan lupa selalu mengingat Allah mengingat Tuhan loh kira lah kalau penyerkumadai itu seperti ini bukan bentar lagi kalau kumadai hahahaha aduh ya Allah ya Robby tapi jangan kemana-mana semuanya tetap dengerin terus program kita nih ya karena nanti siang masih ada dialog siang siang-siang apa sih nanti ada program dialog siang betul sekali nanti ada apa lagi sih ada dialog siang juga dong pastinya dan kumadai bener-bener bener-bener bener sama penyer-penyer kita yang keren besok sama Hattie enggak siang sampai terlihat ui tapi kalau jangan di geser-geser frekuensinya iya livestreaming-nya juga kalau kita udah pasti bakalan kasih yang terbaik buat kamu karena ojelas oh jelas di beda dari Shawn Mendes nganterin Icha sama Arkan dan juga night night show udah harus pamit udah iya betul banget smart agent thank you udah dengerin kita dari jam 8 tadi sampai jam 11 kurang dikit lah ya bener banget special thank you banget sekarang lagi buat Divki buat musik studio yang udah main-main ke studio kita kurang seberapa ya tidak seberapa juga hei dan pastinya wah ini sih parah ya nggak bisa aku bingung nih aku mendeskripsikannya harus bilang terima kasih kayak apalagi buat Divki Dixie semuanya gila merasa terhormat sekali gitu ya yes bener banget sudah ditonton sama Divki Dixie ya thank you thank you thank you thank you dan wah dicu banget ya cedogan gitu cedogan ya tapi juga kita mau mohon maaf kalau misalkan Icha sama Arkan ada yang salah-salah kata nih hari ini gitu ya dan buat smart agent semua dimana pun berada jangan sedih jangan risau waduh harapnya nih di onterta pastinya masih akan terhormat hari-hari kamu jelas ya kan oke menutup perjumpaan kita mau ngang-ngang ini smart agent ya yes kita akan tutup dengan lagu meligus loku bahagia wow langsung aja Icha pamit Arkan bye bye